Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua kembali lagi di kelas terbuka ya Sekarang kita lanjutkan lagi tutorial Pythonnya nih Jadi sampai disini berarti kalian sudah menginstall ya dari episode 2 Jadi kalian udah bisa pilih mau nginstallnya di operating system apa gitu ya Oke sekarang kita masuk kesini teman-teman semua kita akan bahas tentang alur program dari Python Dan bagaimana cara menjalankan programnya Jadi tutorial instalasi itu gampang banget ya Kalau misalkan kita ini adalah salah satu perintah untuk menampilkan data atau text ke layar ya atau ke konsol kita Jadi kalau misalkan kita bikin gini Print gitu ya Terus kita kasih kurung buka kurung tutup Oke kayak gini Terus kita kasih tanda kutip Terus kita taruh disininya adalah hello gitu ya Ini kita save Itu kalian bisa pakai ctrl S ya untuk nge-save Atau kalian bisa pilih di file Disini Terus kalian save Nah biar gampang kita pakai ctrl S aja ya Kita save kayak gini Nah terus kalau di Python teman-teman semua Kita untuk menampilkan ke layar ya dari setiap sintaksnya Mau sintaks apapun kita nggak usah lagi pakai titik koma di belakangnya Oke karena kalau misalnya titik koma itu biasanya dipakai oleh bahasa kayak C++ C gitu ya terus C Sharp, JavaScript, PHP ya Nah kalau di Python kita nggak usah lagi pakai titik koma Kayak gini aja ya Udah Nah cara ngerunningnya itu adalah dengan gampang kita bisa klik play disini Oke itu adalah kalau misalkan kita sudah menginstall si Python extensionnya ya Ini akan saya geser Nah maka akan muncul hello disini Oke Nah ini akan saya clear Atau kalau di Windows kalian CLS ya Saya akan clear Kayak gini kita clear Nah disini kalau misalkan kita mau menjalankan Karena kita sudah punya si program Python ya Interpreternya Kalau misalkan saya bikin gini Kalau misalkan di Windows kalian pakai Python aja Oke Terus min-min version kayak gitu Oke kalau di Windows ya Kalau misalkan di Mac atau di Linux kita pakai Python 3 Min-min version Nah disini kita akan melihat versinya berapa ya Kita pakai 3.8.2 Nah terus dari sini teman-teman semua Untuk menjalankan si program ini Itu sebenarnya kita memanggil si Python ini Gitu Ini kan kita folder ada di folder si alur program Python ya Itu adalah si project ini Kalau misalkan saya LS ya Ini untuk di Mac sama di Linux Nah kalau di Windows kalian bisa ketikan dir kayak gini Maka dia akan menampilkan semua file yang ada di si folder ini ya Nah saya akan LS Lihat disini ada file main.py ya Ini disini Nah si .vscode nya kenapa nggak ada Karena ini dia di hidden teman-teman semua ya Oke udah ada nih Berarti disana udah ada main.py nya Nah cara menjalankannya Itu sama aja Misalkan kalau kita pencet play ini Dia akan menampilkan si hasilnya ya Nah atau Kita bisa nulis gini Python 3 Kalau di Windows kalian Python aja Kayak gitu Terus kita kasih file namenya Main.py Kayak gini Ya Maka dia akan menjalankan ini Kita enter Lihat Dia akan jalan ya Langsung Misalkan kita tambahin lagi Kita bikin disini adalah Test.py Misalkan ya Kita taruh test.py Terus kita coba print Ya terus kita bikin gini Apa kabar My friend Gitu ya Gini Misalkan kita save ya Nah berarti kan disini Kalau saya ls Atau di Windows kalian dir Maka akan ada test.py disini Nah sama Kita mau menjalankannya Kita bisa python 3 Test.py Kayak gini Kita lihat Keluar ya Apa kabar my friend Atau kita juga bisa klik Si tombol ini Ya kalau di klik Maka dia akan Jalan Oke Sebenarnya yang ini Lihat ini kan Python 3 Test.py ya Itu sama aja dengan ini Jadi ini Itu adalah Si pythonnya Yang ini Itu adalah Test.py nya Cuman lihat Disini dia Posisinya itu dibikin Menjadi absolute ya Jadi dia langsung Ngambil dari Ada di directory mana Gitu Gampang banget ya Gampang banget Oke Gitu teman-teman semua Cara menjalankan Si programnya Nah Kenapa bisa kayak gitu Jadi gini ya teman-teman semua ya Kalau misalkan kita bahas dulu bentar Si python itu Jadi python Ya Itu sama aja Kita bisa memasukkan dia Kedalam sebuah bahasa pemrograman Pemrograman Yang Interpreted Oke Interpreted Maksudnya gimana Maksudnya interpreted itu gini Jadi kita punya Disini adalah Source code nya Oke ini adalah Source code Kita tulis dulu disini adalah Source code nya Oke ini adalah source code nya Itu pake Tadi apa Mine.py ya Dot py kayak gini Nah ini Nah ini akan masuk Ke yang namanya adalah Interpreter ya Atau penerjemah Jadi ini adalah Interpreter nya Nah penerjemah nya siapa Itu adalah si python 3.8.2 Kalau di versi kita ya Atau si program Python nya Nah ini akan langsung Dijalankan Ke si terminal Oke Gitu Atau dijalankan aja Gitu ya Atau dijalankan Nah ini Lihat Bagaimana dia Menginterpreted nya Itu baris per baris Teman-teman semua Jadi kalau misalkan Kita punya program gitu ya Ini udah baris 1 Misalkan ya Ini programnya Baris 2 Ini programnya Baris 3 Ini programnya Nah yang ini Itu akan masuk ke sini Lalu Dieksekusi Ini masuk ke sini Lalu Dieksekusi Kayak gitu Teman-teman semua Nah bedanya Jadi selain Interpreted Itu ada lagi Yang namanya adalah Compiled Nah kalau Compiled gimana Contohnya Kalau compiled itu Misalkan C++ gitu ya Kita punya source code Ya ini source codenya Masuk ke sini Nanti dia akan masuk Ke yang namanya Executable Contohnya .exe ya Nah ini yang kita jalanin Di si terminalnya Gitu ya Jadi ini posisinya Kalau misalkan Python Dia tuh interpreted Langsung diterjemahkan Run gitu Oke jadinya kita Nggak usah lagi Mengcompile Makanya bisa langsung Di run Kayak tadi ya Kayak gini ya Jadi kita bisa langsung Run aja gitu Ya tanpa harus Membuat Compiled nya Gitu ya Oke Nah itu teman-teman semua Proses untuk Kompilasinya Nah selanjutnya Selanjutnya Jadi si program Python itu Akan dieksekusi Berdasarkan Urutannya Ya Kalau misalkan Saya bikin kayak gini Print Gitu ya Terus kita kasih World Maka ini akan Bikin Lihat ya Ini kalau saya Compile Maka akan tuliskan Menjadi Mana bro Ilang Ilang Nah gitu Dan akan keluar Gini Hello world Lihat dia ada Masuk ke baris baru Kalau misalkan Kita mau bikinnya Nyambung Berarti kita naruh gini Hello world Gitu ya Jadi dia akan Nyambung Nah Gitu teman-teman semua Oke Lihat dia akan keluar Kayak gini Nah Sekarang Posisinya Kalau ada Baris kosong Kayak gini Dia gak akan Dieksekusi Jadi dilewat aja Gitu ya Misalkan gini ya Print Gitu ya Misalkan Halo cantik Nah gitu ya Lihat Ini akan Dilewat Yang ini Langsung aja Diprint Halo cantik Oke jadi ini Gak akan pengaruh Ke program kita Teman-teman semuanya Kalau ada baris kosong Kayak gini Selanjutnya Selanjutnya adalah Kita punya yang namanya Comment ya Comment itu adalah Salah satu Tulisan yang gak akan Dieksekusi juga Selain dari si Baris kosong ya Contohnya gini Ini adalah Comment ya Ini Adalah Comment Oke Comment ini biasanya Dipakai untuk Kalau kita mau Nandain si programnya Gitu ya Ini kalau misalkan Kita run Nah si ini Comment Itu gak ada ya Ini comment Udah bubar Oke ini comment Oke the comment Nah selanjutnya Disini Ada lagi yang gak akan Ditampilkan Jadi hanya Print saja Teman-teman semuanya Yang akan ditampilkan Contohnya Misalkan saya punya A sama dengan 10 Nanti kita akan belajar Tentang apa ini A sama dengan 10 Misalkan ini aja Kita terima dulu aja Ini kalau kita run Maka gak akan ada Si A sama dengan 10 itu Gitu teman-teman semua Nah nanti Kalau kita print Dan kita taruh A disini Baru dia akan Menampilkan si A Oke Lihat Keluarlah si A nya Oke Jadi ini disebutnya Sebagai assignment Kita naruh ke memory Gitu ya Istilahnya Nah selanjutnya Si comment pun Kita bisa naruh Di belakang sini Jadi ini gak akan Dieksekusi Jadi ini Adalah comment juga Oke Bisa ditaruh disitu Nah atau Kalau kita mau bikin Multiline comment Itu pakai tanda kutip 3 Teman-teman semua Kayak gini Ya terus kita bisa bikin gini Ada apa Dengan Ucup Dan otong Si ganteng Oke Nah ini Kita bisa bikin kayak gitu Nah ini adalah Comment juga Ya jadi ini comment Yang disebutnya Comment multiline Dalam Comment Multiline Kayak gitu Oke Kita step Nah kita step KCP keluar kayak gini Mantap 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 Nah Gitu ya Jadi ini adalah Alur program Si Pythonnya Teman-teman semua ya Oke keren Ada pertanyaan Tentu tidak bisa Ada pertanyaannya Karena ini videonya Direkam Oke Nah Udah nih Berarti kita udah tahu Alur program Si Python ya Jadi pokoknya Ini semuanya Bakal di eksekusi Berdasarkan Urutan ya Kayak gitu Oke Misalkan Saya tuker ya Misalkan ini Ini Coba saya tuker Dengan yang di bawah Nah Kalau di Visual Studio Code ya Untuk memindahkan baris Kita bisa tahan Alt Teman-teman semua Terus pakai tanda panah Naikin Turunin gitu ya Kayak gini Oke Misalkan nih Ini saya taruh di bawah Gini ya Misalkan gini Lihat Print A A nya sama dengan 10 nya di bawah Nah ini kalau kita save dan kita run Maka akan error Kenapa? Karena Si A nya Dijabarkannya Setelah print Makanya akan error ya Makanya si A ini Harus kita taruh di atasnya Dimanapun Mau di sini Mau di sini Mau di sini Gitu ya Nah nanti si A ini A ini akan masuk ke sini Gitu Oke gampang habis ya Gampang lah Udah pada tau ini pasti Nah Oke Selanjutnya ya Ini buat teman-teman yang mungkin Belum tau ya Oke Jadi kita akan melihat Teman-teman semua Ini kan dari sebelumnya Kita sudah tau bahwa Ini adalah interpreted ya Jadi kita bisa naruh di sini Dan bisa ngeliat hasilnya Kayak gimana Naruh di sini Ngeliat hasilnya kayak gimana Nah ini kan ada kompil nih Sekarang si Python bisa gak sih Kalau kita bikin Posisinya kayak gini Bisa teman-teman semua Kita sebut Itu adalah namanya Pakai ini Jadi kita akan taruh komen di sini ya Kita bisa mengcompile Oke Python Ke Yang namanya Bytecode Oke Kayak gini Nah Bytecode itu apa Jadi bytecode itu Kalau ini kan kita disebutnya Sourcecode ya Nah sebenarnya kita bisa buat bytecode Teman-teman semua Bytecode itu apa Nah coba bentar Kita scroll dulu ya Jadi bytecode Itu posisinya sama dengan .txi Jadi dia lebih Ini Lebih efisien ya Jadi kalau kita punya si Pythonnya gini Oke ini adalah si Pythonnya Kan kita punya sourcecode ya Kayak gini Ini adalah sourcecodenya Oke kita bikin jadi Spongebob Oke kayak gitu Masuk ke sini Nah dia itu kan langsung ditampilkan ya Kayak gini Nah cuman masalahnya Yang ini itu dia posisinya adalah Berupa Sintaks ya Sintaks dalam bahasa Inggris Bener gak Misalkan kayak print Dan sebagainya Wih si Inggrisnya bagus ya Nah Kita juga bisa sebenarnya Ngerubah dia Itu menjadi Yang namanya Bytecode Nah gimana caranya Kita harus Prosesnya adalah Compile Ya jadi ini akan sama Mirip banget dengan yang Ini Oke Jadinya bakal Lebih cepet gitu Di eksekusinya Oke Jadi kita akan bandingkan nih Kalau ini langsung ditampilkan Di interpret gitu ya Interpret Sama di compile ya Oke Jadi ini adalah salah satu Mungkin kalian mau coba boleh Kalau enggak juga gak apa-apa Oke Kita coba ya Karena ini akan Sangat-sangat deep dive Teman-teman semua Jadi gini Kalau misalkan Saya ya Di sini Lihat Kalau misalkan kita mau Ngerunning aja Ini kan bisa langsung Di run gini ya Oke Langsung keluar gitu Nah Sebenarnya saya bisa Pakai menggunakan yang tadi ya Kan kalau kita mau jalanin kan gini ya Python 3 Atau Python Kalau untuk di Windows Mine.py Gini aja ya Nah Saya akan buat Membuat bytecode Gimana caranya Gini Python 3 Min M Tipe modenya Terus kita pakai Library Py Compile Oke Kita masukin Mine.py Jadi si Mine.py nya Kita akan compile Gitu teman-teman semua ya Ini kalau di Windows Kalian pakainya Enggak pakai 3 Ya Di sini Ingat Nah ini Kalau kita enter Maka dia akan membuat Folder baru Namanya adalah Underscore Underscore PyCase Di dalamnya Ada Mine C Python PyC ya Ini ada C nya C nya itu adalah Dari bahasa C Jadi ini udah di compile nih Sebenarnya Oke Dan ini Kalau saya mau ngerunning Tadi kan kita bisa Python 3 Ini Mine.py Ya Lihat hasilnya Sama ya Nah sekarang Coba saya mau masuk dulu Change directory Masuk ke folder ini Kita bikin gini Terus kita bikin PyCase gitu Oke ini kita enter Maka dia akan masuk ke folder Ini ya Nah sekarang Coba kita jalanin Python 3 Terus Mine Lalu pencet tab Ya biar Autocomplete Kayak gini Kita enter Lihat hasilnya akan Sama Ya Nah terus ngapain bang Ini kenapa kita harus Ngelakuin ini Ya apa bedanya Nah Oke ya Kita akan tuliskan dulu Disini Cara mengcompile Buka terminal Dan tuliskan Dan tuliskan Oke kita tuliskan ini ya Misalkan Python Min M Py Compile Mine.py Oke kayak gitu ya Nah Sekarang kita lihat dulu Bedanya apa Nah saya akan Menggunakan Library waktu Teman-teman semua Untuk menghitung Si Program ini Berjalannya berapa lama Oke Jadi ini Gak apa-apa Kalian gak perlu tahu dulu Tapi kita akan membuktikan Bahwa menggunakan Yang compile Akan lebih cepat Daripada yang interpret Ya siapa tahu Kalian butuh ke depannya Jadi gini Import Time Oke kita akan pakai Library namanya Time atau package ya Terus kita tambahin disini Start Time Itu adalah Time.time ya Kita akan bikin Ini adalah time Di inisiasi ya Kayak gitu Terus saya akan taruh disini Ini adalah akhir Dari si timenya Timernya ya Kita bikin gini Print Oke Time.time Kayak gini Dikurangi dengan Start time Oke gak usah Perlu tahu dulu Teman-teman semua Ini hanya membuktikan aja Kayak gini ya Untuk membedakan Mana yang lebih cepat Antara Yang compile Sama yang interpret Oke ini hasilnya Akan beda-beda Karena tergantung Komputernya Ya siapa yang lebih cepat Dia akan lebih cepat Apa sih bang Yang lebih bagus Komputernya akan lebih cepat Gitu maksudnya teman-teman semua Lihat ya Ini sekarang Kita akan coba jalanin Nah Detil Detik dong Kok detil Oke berapa lama lagi bro Ya 3 detil 3 detik dong Masih 3 detil Ada banget ya Kok tiba-tiba jadi mikirnya jorok ya Oke gak apa-apa Lanjut aja Nah ini ya Oke bentar ini kita Clear dulu ya Ini salah Ini CD itu turun dulu Satu folder Kita balikin lagi ke episode 3 Kita clear lagi Coba kita run ya Kita run Nah ini ya Lihat Oke 9 pangkat E minus 0,5 Berarti 0,0000 Sekian Gile panjang banget Nah coba ya Sekarang PYC ini gak akan otomatis Nge-update sesuai ini Jadi kalau ini saya running Coba ya Python 3 Oke terus kita PYCase gitu Terus main Itu ya Kalau kita enter Hasilnya masih yang lama Gitu Makanya kita harus Nge-compile ulang Jadi kita compile ulang aja Python 3 Min M PyCompile Terus kita kasih si Mine.py Maka dia akan menimpa Yang ada disini Maka sekarang Kita akan coba lihat Python 3 Mine.py Itu adalah yang ini Dan kita akan coba jalanin Si yang Satu lagi ya Kita bikin gini Masuk ke foldernya Kita ambil Mine itu Kita enter Lihat Lebih cepat ya Yang ini Akan lebih cepat Daripada yang ini Ya ini 0,0008 Ini 0,009 Bedanya dikit Cuman Teman-teman semua Ini kalau programnya Panjang banget Akan jauh banget Misalnya Kalau saya bikin gini deh For Ini simulasi aja ya For E In Range Misalkannya Satu Pakai seribu Gitu Gini ya Terus kita bikin A Sama dengan Sepuluh Gini Maka dia akan looping Sebanyak Seribu kali Oke Ini coba kita run Lihat Disini jadi 0,0003 ya Coba kita ulangi lagi ya Kita ulangi lagi Itu dia Jadi 0,001 Ya Itu ditambahin for loop Disini teman-teman semua Nah Terus saya coba juga ya Misalkan Ini kalau misalkan kita Compile ulang Min M Terus kita bikin Py Compile Kayak gitu Terus mine.py Kayak gini Terus saya jalanin lagi Python 3 Terus kita tarik Di mana Pyc Mine Kayak gitu Lihat ya Yang ini 0,001 Yang ini 0,0002 Jadi ini lebih cepat Daripada yang ini Oke Jadi terbukti ya Terbukti bahwa Yang Di compile Akan lebih cepat Dengan yang di interpret Jadi Kalau misalkan ada yang bertanya Wah Python kan bahasanya interpreted Gitu Makanya hasilnya akan lambat Bisa kita Tanggulangi dengan Kita mengcompile dulu Jadinya lebih cepat Gitu teman-teman semua Oke Jadi Sejar keseluruhan Alur program Akan dieksekusi Berdasarkan Urutan Lalu Baris kosong Tidak akan dieksekusi Comment pun tidak akan dieksekusi Ini adalah Multiline Oke Dan Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di komentar di bawah Jadi itu adalah cara kerja Dan alur program Python Kita akan maju Ke variable ya Jadi kita akan ngebahas Gimana cara membuat Variable Dan apa sih Variable itu Oke teman-teman semua Jadi itu ya Semoga menjelaskan Untuk teman-teman yang mungkin Sudah tahu Dan mungkin belum tahu Kalau kita bisa membuat Compile Python Source Code Oke teman-teman semua Jadi sampai disini tutorialnya See you next video Keep coding Stay awesome Teman-teman semua Bye Bye Terima kasih.